Tertarik untuk membuat sendiri keripik kentang renyah seperti dalam makanan ringan kemasan, akan mudah dilakukan jika Anda menggunakan microwave. Caranya, siapkan beberapa butir kentang, garam, bumbu sesuai selera, semangkuk air dingin, dan minyak zaitun. Minyak zaitun ini opsional. Hal pertama yang harus Anda lakukan ialah memotong kentang dan mengirisnya tipis-tipis. Kunci kerenyahan keripik kentang rumahan ialah dengan mengiris sangat tipis, antara 1,5 sampai 3 mm. Gunakan slicer khusus atau pisau dapur yang sangat tajam untuk mendapatkannya. Setelah diiris, cuci kentang dan rendam dalam air dingin selama beberapa waktu untuk menghilangkan pati. Keringkan semuanya. Kemudian oleskan minyak zaitun serta taburi garam dan bumbu rempah lain. Tempatkan irisan pada wadah khusus tanpa menempel satu sama lain dan masukkan dalam microwave pada daya 100% selama 3 menit. Balikan irisan dan masak kembali pada daya 50% selama 3 menit. Ambil irisan yang sudah garing dan kecoklatan lalu masak kembali keripik yang tersisa pada daya 50% selama 1 menit. Simpan dalam stopless atau wadah kedap udara agar keripik kentang renyah ala Anda bisa dinikmati beberapa hari ke depan.